temanin istri ke pasar membeli ikan lanjut kita sarapan guys assalamualaikum semua selamat pagi oke berjumpa kembali nih teman-teman di video aktivitasnya lius diawali dengan membuang sampah pada tempatnya merupakan kebiasaan yang harus diterapkan ya teman-teman semoga itu tetap berlanjut ya jadi ini mulai di pagi hari yaitu sekitaran pukul 7 lewat 30 menit lius bersama istri dan si babang asam serta mbak jana ini lagi mau lanjut ke pasar pagi untuk temanin si istri membeli ikan tapi sebelumnya ini lius tampilkan sejenak dari cahaya matahari yang luar biasa menyenari bumi yang penuh dengan kehidupan yang indah-indah ya dan mari kita lanjut jadi selain membeli ikan istri juga mau membeli sayur-mayur untuk kebutuhan kita sehari-hari tidak terasa akhirnya ini kita sudah sampai di pasar pagi tepatnya di desa Tlububu nah ada pun yang pertama yang bakalan kita sabangi seperti yang diselaskan di awal tadi bahasanya kita tuh mau membeli ikan nila rencananya untuk ikan nilanya bakalan kita bakar dan kita akan makan bersama-sama untuk video selanjutnya ya jadi jangan dilewatkan untuk keseruan kita pada saat membakar ikan dilanjutkan nantinya akan makan bersama dan kita lanjut jadi ini setelah selesai dibersihkan dari ikannya si istri lanjut untuk membayar dari ikan yang kita beli tadi jadi lius sempat bisik-bisik sama si istri untuk menanyakan berapa sih harga ikan nilanya 1 kg langsung aja si istri menjawab bahwasannya untuk ikan nila di pasar pagi desa Tlububu ini untuk ikan nilanya 1 kg seharga Rp33.000 teman-teman selain membeli ikan nila seperti yang lius jelaskan tadi jadi si istri itu lanjut untuk membeli sayur mayur yang tadi pertama dipilihnya bahwasannya untuk membeli asam bakalan dibuat untuk sambal dan untuk videonya lius persingkat aja jadi istri tadi setelah selesai membeli sayuran ini kita lanjut pergi ke tempat tewan ikan untuk sarapan pagi karena kebetulan kita tuh masih belum sarapan jadi kita lanjut aja untuk sarapan pagi dulu guys jadi setelah tewannya dipersiapkan oleh penjualnya ini lius lanjut kasih kecap dan kasih saus untuk tewannya dan ini kita lanjut aduk-aduk supaya menyatu menjadi satu antara tewan dengan kecap dan sausnya kemudian kita lanjut untuk menikmati dari tewannya ya teman-teman jangan ngiler ya bahwasannya lius tuh cuman menampilkan videonya aja tapi tidak ajak teman-teman untuk makan dari tewannya tapi gak gitu kok jadi kalau teman-teman mau lius traktirin bisa langsung komentar aja dan bisa langsung datang ke tempat lius nanti bakalan lius beliin untuk tewannya beberapa porsi boleh deh gak yamu lius padahal pengangguran gak ada uang malah mau traktiran yaudah deh yaudah deh kita lanjut makan aja lagi karena kebetulan sudah hampir habis untuk tewannya ini lius lanjut untuk sepil istri pada saat ia menikmati tewan karena kebetulan tadi lagi menjagain si babang azam dan untuk videonya ini lius lanjut kembali tiba-tiba ini si istri lagi mau membeli jagung karena kebetulan si babang azam tuh minta dibeliin jagung dan minta direbuskan pada saat kita pulang nanti lanjut kembali jadi ini kita sudah di perjalanan mau menuju pulang tapi sebelum pulang ini kita pergi ataupun menuju ke toko kaintan jeffrey untuk mengambil paket si istri untuk perjalanannya kita persingkat kembali dan tiba-tiba ini kita sudah sampai di toko kaintan jeffrey dan akhirnya teman-teman di toko kaintan jeffrey ini merupakan akhir dari video kita kali ini ya jadi terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk saksikan video lius selanjutnya dan dadah terima kasih sudah menonton